Cara Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air di Sungai Kecil Pertama-tama buat dahulu dinding seperti ini, dengan ditopang kayu agar corcorannya tidak hancur dan menjadi rapih dan kuat. Setelah corcorannya kering, lalu lepaskan kayu-kayu yang menempel satu persatu dan perlahan-lahan agar tidak terjadi kerusakan pada dinding coran. Satu persatu kayu yang menempel dilepaskan di sisi kanan maupun di sisi kiri dipastikan corcorannya sudah kering. Memang memakan waktu melepaskan kayunya tapi gak apa-apa yang penting dindingnya rapih dan kokoh-sekokoh aku. Hehehe beci anda, setelah kayu-kayu yang menempel dilepaskan kemudian buat dan cor kembali dengan bata merah di bawah dan di samping kiri dan kanan lubang lalu diaci sampai. Selanjutnya di atas coran diberi kawat bendret dengan ukuran disesuaikan dan dimasukkan perlahan-lahan adonan corcoran biar gak berceceran kemana-mana, dirapihkan dan gosok dua agar semakin halus rapih dan kuat. Kemudian gali kembali tanah di sebelah sisi kiri dan kanannya untuk membuat. Lanjut part 2 Terima kasih telah menonton!